Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa salawat wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah Bagaimana hukumnya kita menyimpan uang di bank? Tentunya yang dimaksud disini adalah di bank konvensional Karena untuk di bank-bank apa namanya syariah ini tidak ada Tidak ada ikhtilaf yaitu artinya boleh Nah terhadap penggunaan bank konvensional dalam mutamar milik Tarjih 1968 di Sidoar Jawa Satimur Dan sampai saat ini belum ada perubahan bahwa bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya Atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara mutasabihat Perkara mutasabihat itu adalah perkara yang samar Karena bank-bank konvensional adalah mendapatkan hasilnya adalah berapa? Dari bunga Sehingga jika kita menabung disitu berarti kita mendukung pengambilan untung dari bunga dan itu tidak diperbolehkan Namun karena jumlahnya kecil sehingga tidak mencekik Ini menurut apa namanya tidak sampai menimbulkan mujorot Tapi hal itu juga tetap dihitung sebagai bunga dan riba Maka Tarjih memutuskan bahwa hal itu dihukumnya itu tidak jelas menurut keimpunan keputusan Tarjih Sehingga karena tidak jelas dihukumi mutasabihat Nah sesuatu hal yang mutasabihat yang samar-samar Ada sebuah hadis dari Nukman bin Basir Mengatakan berkata Rasulullah SAW Berkata Basir Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas Dan diantara yang halal dan haram itu adalah perkara-perkara yang samar-samar Kebanyakan orang tidak mengetahuinya Maka barang siapa menjauhi atau hati-hati dari perkara yang subhat Maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya Waman wakonga subhat Maka barang siapa terjatuh dalam perkara yang subhat Wakonga filharam Ia akan terjatuh kepada perkara yang haram dan seterusnya hatis Nah dengan demikian Mestinya kita menjaga diri dari perkara-perkara yang subhat Dan jika kita ingin menabung Maka karena sekarang itu sudah banyak juga Bank-bank yang apa namanya Yang syariah Maka titipkanlah kepada bank-bank yang syariah Dimana bank syariah itu mendapat keuntungannya Berasal dari bagi hasil Yaitu berupa akad-akad mudorobah Akad rahen Dan akad-akad lainnya yang Apa namanya Yang sifatnya disesuai dengan syariat Demikian apa yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa